assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mau ngapain ya disini entahlah yang pasti eh di kesempatan kali ini saya update ya untuk Rere STB OC only teman-teman sebenarnya ini mau saya update tanggal 23 ya bulan 7 2022 akan tetapi karena ada sesuatu hal yang menundanya sehingga baru kali ini saya berkesempatan untuk mengupdate nya teman-teman mengupload maksudnya ya jadi sekarang sudah tanggal 25 nah baik eh ini adalah desakan dari teman-teman sih sebenarnya minta update padahal saya sebenarnya belum pengen update ya karena baru 10 harian ya saya update eh akan tetapi memang sudah wajar sih untuk di update terutama di sini di OC only ini sudah menggunakan versi 0.45.37 beta teman-teman dimana di versi ini tuh ada penambahannya ada update penambahan fitur di mana ya di dashboard setting teman-teman jadi disini sudah ada dashboard khusus untuk meta dan dashboard khusus untuk ke official Open class seperti itu teman-teman eh namun yang terganti adalah hanya dashboard dan ya CD ya bukan untuk halaman di Open VRT eh maksudnya di aplikasi ini teman-teman di service ya bukan tapi untuk masalah wifi teman-teman di sini juga wifi sudah saya off akan tetapi masih bisa diaktifkan ya sebelum burning tinggal ikuti tutorial sebelumnya teman-teman nanti saya sertakan juga di deskripsi linknya ya jadi eh eh jika tidak diikuti tutorialnya itu akan susah jika tidak menggunakan kabel LAN ya teman-teman karena Wifi tidak on akan tetapi jika sudah diedit setelah burning maksudnya sebelum SD card dicolok ke STB itu di edit dulu ya di bagian DTB diganti DTB nya dengan yang Wifi on sesuai dengan STB masing-masing pokoknya saya sudah siapkan di tutorial sebelumnya baik untuk HG680 maupun untuk B860 teman-teman teman-teman kemudian di firmware ini juga beda dengan firmware lainnya yang meskipun Wifi on dimana pada saat Wifi di on kan itu tidak langsung enable teman-teman tapi dalam kondisi disable jadi harus klik manual nah jika teman-teman tidak menggunakan tidak memiliki PC ataupun tidak ada kabel LAN untuk dicolok ke OTG handphone itu juga percuma ya tidak akan mungkin bisa di on kan jadi disini saya sudah otomatis biar begitu dicolok ke STB dan sudah diganti DTB nya otomatis Wifi sudah aktif dan bisa langsung diakses bisa langsung memancar teman-teman jadi seperti itu ya dan kemarin juga sempat kecolongan di LA23 itu untuk versi HG tiba-tiba Wifi on jadi sepertinya saya salah DTB pada saat sebelum di upload teman-teman namun sebenarnya link LA23 sudah saya benerin cuman saya tidak informasikan mending tunggu aja update berikutnya seperti itu ya biar open glass nya juga ikut terupdate teman-teman jadi cuman itu ya di update-an ini kemudian di amlogic servicenya ya untuk teman-teman yang ingin menginstalnya ke internal memory sebenarnya tidak disarankan sih untuk menginstal ke internal memory akan tetapi disini saya sudah benerin ya teman-teman jadi sudah disatukan kembali untuk HG680P dan B860H yang kemarin dari off-hub itu dipisah ya namun saya satukan saja seperti ini biar simple teman-teman karena sama-sama menggunakan DTB yang sama dan juga menggunakan U-Boot Bini yang sama jadi kenapa harus dibedakannya seperti itu teman-teman teman-teman jadi tinggal ganti DTB untuk HG680 ataupun DTB untuk B860 dan insya Allah wifi langsung on pada saat di on kan STB nya teman-teman Oke saya rasa cuman itu ya update disini tidak terlalu banyak sih memang untuk OC online tidak terlalu apa ya tidak terlalu banyak komponen yang harus di update di OC online cukup paling penting adalah open class nya saja teman-teman jadi seperti itu ya semua sudah saya benerin juga untuk di bagian kemarin sempat ada yang tidak terdeteksi CPU nya ya di indikator disini kemudian sudah saya benerin juga sudah oke dan ada sih perbaikan-perbaikan yang lain untuk apa namanya untuk speed loading ya jadi semakin cepat teman-teman speed loading nya semakin kenceng itu aja sih di update nya bisa kita lihat disini begitu cepat saya menggunakan Windows 10 ya Windows 10 Ghost Spectre modification saya rasa sangat ringan digunakan OpenWrt ini di Windows 10 teman-teman dan juga saya menggunakan browser Google Chrome ya yang terbaru tentunya seperti itu ya teman-teman disini saya gunakan di HG680 namun Wifi nya saya tidak on saya tidak ganti di TV tadi sebelum saya pasang ke STB teman-teman karena memang hanya ingin mereview sedikit apa-apa yang ada di updateannya tapi ya cuman itu aja sih terima kasih banyak eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh